Pemirsa Indonesia banget, jalan-jalan di Bandung Barat memang menyenangkan loh. Jauh dari kebisingan kota, Bandung Barat menawarkan wisata adventure yang tidak terlupakan. Siapa sangka setelah melewati pembangunan pembangkit tenaga air atau PLTA di daerah Saguling, aku dapat menemukan danau burba yang sangat indah. Meskipun harus berjalan jauh nih, danau ini sungguh berbeda. Di tempat ini kita bisa santai atau uji nyali dengan lompat dari tebing. Masih di Bandung Barat, ada sebuah air terjun atau curug yang debit airnya sangat besar. Sampai-sampai dijulukin niagara mini, air terjun ini bernama curug malela. Gak pas rasanya kalau tidak wisata kuliner, Bandung Barat juga punya cemilan yang sangat enak. Namanya wajik yang dibuat di daerah Cililin. Makanan yang memiliki rasa manis ini sungguh enak loh dinikmati. Ternyata Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Sepertinya sayang kalau saya tidak mengunjungi situs Gunung Padang. Sebuah situs prasejarah. Ternyata Indonesia memang negara indah. Pemandangan alam dan budaya membuat saya terpesona akan negeri ini. Saya akan terus menjelajah negeri ini dan mencari tempat-tempat terindah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!